Seiyuu sangat terkenal di Jepang Menjalani profesi sebagai seorang seiyuu di Jepang Merupakan profesi yang cukup bergensi Layaknya seorang artis Pengisi suara ini pun akan mendapat bayaran yang cukup mahal dan juga popularitas Bahkan popularitasnya tersebut melebihi kepopuleran pecinta anime itu sendiri Sama dengan kepopuleran seorang artis Di Jepang banyak yang mengemari toko seiyuu Dengan demikian, namanya begitu populer bagi warga Jepang Bahkan warga Jepang terkadang bila ingin menonton anime Melihat nama pengisi suaranya terlebih dahulu Berikut ini kami akan merandom seiyuu terfavorit sekaligus yang terkenal di Jepang Amamiya Shora Seiyuu yang lahir di Tokyo 28 Agustus 1993 ini Memang menjadi langganan berbagai anime Karena kepewainya mengisi suara Ya, seiyuu cantik ini hingga kini berusia 29 tahun Seorang amamiya mulai mengenal profesi seiyuu dari temannya Saat masih duduk di bangku SMA Namun dia baru tertarik dan memutuskan untuk menjadi seiyuu setelah melihat acting mengagumkan dari seiyuu Miyuki Sawashiro Pada tahun 2011, Amamiya lolos audisi Rain Super Seiyuu kedua dan bergabung dengan agen pencari bakat tersebut Di tahun berikutnya, ia memulai debut sebagai seiyuu dengan menyuarakan karakter minori Dari Aikatsu Shinsekai Yori dan Tonari no Kai Butsu kun Shora Amamiya memang terkenal sangat berbakat Terbukti dengan kemampuannya Memainkan berbagai karakter dari berbagai genre anime Elisabeth Nanatsu no Taisei Toka Kirishima Tokyo Ghoul Aishelum First dari Alnoa Zero Akame dari Akamega Kill Aqua dari Konosuba Dan masih banyak lagi karalainya Maya Ujida Wanita kelahiran tanggal 27 Desember setahun 1989 ini merupakan atris pengisi suara terbaik Bahkan pernah menyambat penghargaan atris pengisi suara terbaik dalam ajang penghargaan pengisi suara ke-8 Yang diselenggarakan pada bulan Februari 2014 Wanita ini pun berprofesi sebagai seorang penyanyi dari Tokyo, Jepang Dan inilah beberapa karakter yang diperankan beserta animenya Seperti Rui Tajibana Anime Domestik Naka Noju Rikata Nakashi Anime Junibyu Dimokoi Resitai Katarina Klaise Anime Hamefura Nodoka Toyohama Anime Shensun Butayuaro Wabuni Girls Hiroi Iki Anime Noragami Dan masih banyak lagi karalainya Anah Hirano Wanita yang akrab dipanggil Ayahi merupakan kelahiran prefektur Aichi Pada tanggal 8 Oktober 1987 Namanya terkenal sebagai pengisi suara sejak mengisi suara Harui Suzumiya Tokoharui Suzumiya merupakan pemeran utama dalam serial anime The Melancholy Harui Suzumiya Pada tahun 2006 Sejak saat itu kipranya dalam mengisi suara terus berkembang Dan inilah beberapa karakter yang diperankan beserta animenya Seperti Mamori Aanezaki dari anime Ayesil 21 Misa Amane Anime Death Note Lucy Hell Filia Layla Heart Filia Anime Fire Detail Nobume Imai Anime Gindama Dende Anime Dragon Ball Kai Dan masih banyak lagi karalainya Haruka Fukuhara Usianya baru 22 tahun Namun wanita kelahiran prefektur Saitama pada tanggal 28 Agustus 1998 ini Memiliki banyak talenta Hal itu yang membuatnya sebagai seorang penyanyi Pengisi suara Aktris model Juga seorang penulis lagu Salah satu anime yang mengangkat namanya menjadi pengisi suara terkenal Berjudul Kukin Idol Ai Mai Utama Dan inilah beberapa karakter yang diperankan beserta animenya Seperti Satomi Anime Aino Utagoe Wokikasete Tsubame Koyasu Anime Kaguya Samawa Kokura Setai Tensai Taini no Renai Juno Sen Mirei Kade no Koji Anime Hello World Yunishida Anime Koi Wa Ameagari no Yuni Dan masih banyak lagi karalainya Kanahana Zawa Salah satu judul anime yang diisi suara oleh Kanahana Zawa adalah Angle Beach Wanita cantik kelahiran tahun 1989 ini Juga berprofesi sebagai aktris Kanah pun mampu mengisi banyak suara dengan toko yang berbeda Wanita cantik ini pun pernah mengisi suara sebanyak 234 kali dalam berbagai judul anime Dan inilah beberapa karakter yang diperankan beserta animenya Seperti Nadeko Sengoku Anime Monogatari Andri Sonohara Anime Durarara Angel atau Kanade Tajibana Anime Angel Beach Kuroneko atau Ruri Goko Anime Oryemo Mayuri Shina Anime Stain Sketch Dan masih banyak lagi karalainya Aoi Yuki Wanita bernama lengkap Aoi Yabuzaki ini Telah mengisi suara sebanyak 194 kali dalam serial anime Wanita berusia 25 tahun ini Sering mengisi suara dengan karakter yang berbeda-beda Misalnya gadis kecil Gadis yang bersemangat Gadis tanpa emosi Dengan berbagai karakter yang unik Di samping itu Toko anime yang diisi suara oleh Aoi Yuki Selalu memiliki banyak penggemar Dan inilah beberapa karakter yang diperankan beserta animenya Seperti Kono Yuki Anime Sword Art Online Zuzu Asui Anime Boku no Hero Academy Tamaki Komatsu Anime Enen Nishou Boutai Sayaka Natori Anime Gimino Nawa Dan masih banyak lagi karalainya Nana Mizuki Suaranya yang merdu serta kepiawayanya Dalam menguasai teknik vokal Membuat Nana Mizuki telah malang melintang di dunia pengisi suara Nana Mizuki pun pernah berkolaborasi dengan TM Revolution Suaranya yang lembut mengantarkan dia berprofesi sekaligus sebagai penyanyi Nana Mizuki telah banyak mengisi suara anime Dan inilah beberapa karakter yang diperankan beserta animenya Seperti Hinata Yuga di anime Naruto Fat Testa Rosa Anime Magical Girl Lyrical Nano Tsubasa Rajanari Anime Shimogir Moka Akashiya Anime Rosario Vampir Subumi Hanazaki Pulpersum Anime Heart Cards Result Subumi Hanifumi commitments Assalamualia